assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjabat kembali sobat teman dan sahabat cp channel dimana saja berada masih bersama saya ya dan eh video tutorial kali ini akan saya share lagi ya sedikit trik untuk kalian semuanya Bagaimana cara hapus pola pinsandi dan password pada Infinix Smart 5x657cx657b hanya menggunakan flash tool memang untuk hard reset Infinix Smart 5 ini mungkin akan cukup mudah ya hanya dengan tombol kombinasi tapi tidak ada masalahnya kalau misalkan kita mencoba menggunakan flash tool karena apa karena kita juga akan sekaligus emm menghapus akun Google atau akun Gmail atau verifikasi akun Gmail anda atau bypass vrp di sini ya jadi sekali apa ya apa satu tool bisa untuk semuanya baik Bagaimana caranya langsung saja kita cari ke tutorialnya tapi sebelumnya ya silahkan luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya jangan lupa follow fastback jp smart service Oke kita langsung saja ya Hai ini hanya untuk mempercepat dan mempersingkat waktu saja ini Infinix Smart 5-nya sudah terkunci pola sadi atau password ya yang membedakan itu adalah bypass vrp seperti ini walaupun kita ketuk beberapa kali dan kita lupa akan password sadi dan polanya ya mungkin tidak bisa kita gunakannya sementara ya HP Infinix Smart 5 ini baik dan langsung saja kita akan setting menggunakan flash tool dan untuk Infinix Smart 5 ini masih menggunakan Mediatek MT6761 jadi kita akan bebas outnya dulu ya seperti biasa menggunakan MCT MTK out bypass nah seperti ini nih ini file-nya sudah saya jadikan satu ya tapi sebelumnya sebelum kita mengekstraknya bagi kalian yang menggunakan Windows 10 ada yang namanya Windows Windows Defender kita disable dulu yang namanya Windows Defender ya ingat divet Windows Defender kita disable dulu untuk yang menggunakan Windows 10 untuk yang menggunakan Windows yang sudah ada antivirus ya silahkan kalian disable dulu ya sebelum kalian ekstrak bahan lengkap riset and Infinix Smart 5 ini nah kita ekstrak ya kita ekstrak dulu karena saya sudah mendicap oleh Windows Defender nya nah setelah itu disini saya lupa ya saya lupa ada satu lagi file live USB win32 kalian install kan ya karena Infinix Smart 5 ini kan masih menggunakan MT6761 jadi saya akan filter dulu HP ini menggunakan live USB win32 nah ini seperti ini jika kalian belum install silahkan kalian install saja ya live USB win32 nya nah sekarang kita akan filter kan dulu untuk tombol bunyi itu volume atas volume bawah ya seperti biasa volume atas volume bawah dan ini HPnya masih lupa sandi kita matikan dulu Hai usahakan agar benar-benar sudah off ya terasa getarlah ya Nah tunggu sebentar baru kita tekan volume atas volume atas volume bawah ya terus sambil sambungkan HPnya ke laptop atau ke komputer nih seperti ini dan ingat fokus lagi ke interface live USB kalau ada MTK USB port kita instalkan seperti ini nih tunggu sebentar ya MTK USB port kita instalkan selesai berarti eh divisi ini sudah kita filter ya kita-kita senantiasa kita ya kita sudah bebas ya kita sudah bebas terbebas dari eh autores ya ini yang dimakan da secure boot untuk mediatek sekarang kita coba buka file-nya sebentar ini file-nya kita buka kita buka ke folder nah kita ekstrakan semuanya file t3 file ini kita ekstrakan ya kita ekstrakan bahan riset SP flash tool dan juga MTC MTK out by passnya nah untuk yang langkah yang pertama kita akan eh nih disini ada nih notepad manual format addressnya kita buka dulu nah ya ini format addressnya dan ini untuk lupa pola lupa pin dan lupa password ini format addressnya ini untuk akun Google ini ya format addressnya sekarang kita buka MCT MTK out by pass toolnya agar kita akan membaik pas ya secure boot dari mediatek ini kita buka dengan run bebas ya klik dua kali juga bisa atau orang juga bisa nah tunggu sebentar sampai interface MCT nya terbuka seperti ini nah langsung klik by pass nah sekarang kita kembali ke HP nya ingat kalau misalkan ada error mediatek driver not detect that kalian filter kan ya filter kan Infinix 45 kalian seperti biasa tombol boot kita matikan dulu ini masih lupa pola kita matikan dulu adivacenya adivacen finix 4-5 nya dan seperti biasa tombol bootnya itu volume atas volume bawah kita tekan dulu tunggu sebentar tunggu sebentar ya volume atas volume bawah kita tekan sambil sambungkan HP nya ke laptop atau ke PC tunggu sebentar nah ini sudah ya sudah sudah terbebas terus dari em mediatek secure boot sekarang kita buka flash toolnya ya kebuka folder flash toolnya terus nah kita pilih flash tool X untuk download aja nabrikan ya ini secara default saja MTK all-in-one di abin terus ke terloading tentunya kita arahkan ke file riset tadi ya ke folder riset tadi kita arahkan dan tunggu sebentar nah ini foldernya kita ambil MT6761 skater Android skater seperti ini terus jangan lupa hilangkan preloadernya ya tanda ceklis hilangkan terus tab format manual format flash nah sekarang kita isikan nih antara begin address dan juga format lainnya ini begin address ya kita copy kan begin addressnya dulu di begin address file flash tool format flash link juga kita copy kan nah seperti ini nah kita klip option pilih option pilih connection yang lupa kita ganti what dan disini sudah kompat ini yang dipakai infinix 45 kita ya kompat ya Nah setelah itu setelah semuanya benar klik start Hai tunggu sekitar dua detik selesai seperti ini nih eh cara hapus pola pin sandi dan password kita biarkan dulu ya splash toolnya jangan di-close kita akan cek dulu adivisnya karena proses hapus layar kunci sandi pola dan password infinix smart 5x657 C ini sudah 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 selesai ya nanti barangkali nanti dia akan meminta ada akun Google atau verifikasi akun anda atau mungkin saya juga lupa Maabang akun Gmail saya di infinix smart 5x5 ini nah nanti keduanya seperti ini nih cara cara keduanya seperti ini eh cara hapus akun Gmail nya kita tunggu ya sampai boot up boot up ini selesai Hai Hell Master ah 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 Terima kasih. 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 kan atau akan ada menu lewati ya menu lewati sudah ada ya Sekarang kita lewati saja dan mungkin ini sudah bisa kita gunakan ya divasenya divas ini Phoenix Smart 5 ini setelah awal tadi lupa pola lupa pin lupa sandi eh yang kedua adalah bebas vrp dan sekarang sudah selesai semuanya pekerjaan bagi kita ingat ya bagi kalian yang memang pengguna Infinex Smart 5 ikuti tutorialnya dengan teliti dengarkan penjelasan saya agar kalian juga tidak salah paham ya berkomentar bangkok saya error bangkok saya korup file-nya ya mungkin kalian belum teliti saja baik hanya itu saja sobat teman dan sahabat VJP channel dimana saja berada tutorial cara hapus pola pinsadi dan password plus Bypass vrp nvx45x657c untuk kesempatan hari ini dukung saya terus dengan subscribe kalian aktifkan notifikasi loncengnya follow VJP Smart Service Terima kasih dan tunggu video tutorial saya berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!